Intro Ya halo apa kabar, salam jumpa Pemirsa Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Ya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda Dan mengolih perjumpaan kita berikut kami tampilkan cuplikan berita utama 5 jenis logistik pilkada tiba di kudang KPU Kabupaten Kupang Strategi atasi stunting dan kemiskinan ekstrim di Timur Tengah Selatan Status Danau Kelimutu kembali normal Ya saudara cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya Bersama saya Helga Meliadi Dan saya Indira Kmova Pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Ya kita awali berita utama dari Kabupaten Kupang Saudara Jenis logistik berupa kabel tis atau segel plastik, segel stiker, tinta, bilik suara, dan kotak suara Sudah tiba di gudang KPU Kabupaten Kupang Kendati pelaksanaan pilkada baru akan dilaksanakan satu bulan mendatang Tetapi logistik pelaksanaan perikada 2004 sudah tiba di gudang KPU Kabupaten Kupang Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 5 jenis logistik sudah tiba di gudang KPU Kabupaten Kupang Dengan waktu yang berbeda-beda Ada pun logistik yang pertama kali tiba di gudang KPU Kabupaten Kupang pada tanggal 23 September 2024 lalu Yakni 7.344 kabel tis atau segel plastik dan 29.772 segel stiker Ada pun untuk kebutuhan segel plastik ini mengalami adendum atau perubahan penambahan Yakni sebanyak 31.032, sehingga masih kekurangan 1.260 dan pengirimannya akan menyusul Sementara logistik yang tiba pada tanggal 2 Oktober 2024 yakni 1.224 botol tinta dan 2.448 bilik suara Yang akan dibagi menjadi 4 bilik pada tiap TPS di 612 TPS Sementara logistik kelima yakni kotak suara Yang tiba di gudang KPU Kabupaten Kupang pada tanggal 7 Oktober 2024 Yakni sebanyak 1.202 kotak suara dan masih kekurangan 70 kotak suara Ada pun dari kebutuhan kotak suara 1.272 tersebut Dapat dirincikan bahwa setiap TPS membutuhkan 2 kotak suara Yakni kotak suara pemilihan bupati dan gubernur Sehingga dari 612 jumlah TPS di Kabupaten Kupang Maka dibutuhkan 1.224 kotak suara di TPS Sedangkan 24 PPK di Kabupaten Kupang membutuhkan 2 kotak suara cadangan Yakni kotak suara gubernur dan bupati Kupang Sehingga total kotak suara cadangan sebanyak 48 kotak suara Dari Kabupaten Kupang, Chris Foto, TVRNTT melaporkan Ya Pemirsa, Jelang Pilkada Serontak 27 November 2024 Sejumlah logistik yang telah masuk di gudang logistik KPUND Di antaranya Bilik Suara, Kabel Tia, Stinta dan juga Segel Ketua KPUND Wilhelmus Hermantolose menyampaikan Ada sejumlah logistik yang sudah masuk Di antaranya Kabel Tia sebanyak 7.644 Segel sebanyak 31.046 keping Tinta sebanyak 1.274 botol Dan Bilik Suara sebanyak 2.546 kotak Ia juga menyampaikan, sebagian logistik masih dalam proses pengiriman Yakni surat suara, sebanyak 1.316 surat suara Sedangkan sampul kubus, sampul biasa dan sampul model C hasil Masih dalam proses produksi dan targetnya Semua logistik paling lambat di akhir Oktober Saat ini gudang logistik masih menggunakan aula beruderan Karena luas dan tempatnya nyaman Saat ini pengamanan di gudang logistik mulai diperketat Oh iya, untuk logistik yang sudah masuk di gudang KPUND itu Itu ada Kabel Tis Jumlahnya 7.644 Terus selanjutnya Ada juga Tinta Bilik Sudah masuk 2.548 Terus Tinta Itu jumlahnya 1,2,7,4 Terakhir segel Yang sudah masuk juga di gudang Terus yang sedang dalam proses produksi itu Ada sampul kubus Sampul biasa Sama sampul formuli model C hasil Serta kotak suara Dari Kabupaten ND Obitani Teferi NTT Sementara itu saudara KPU Kabupaten Kupang Mengabulkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kupang Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan Dua orang ketua PPK Dan satu ketua PPS Komisioner yang juga Koordinator Divisi Penanganan Dan Penanganan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang Adam Horisonbau Mengatakan Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu beberapa waktu lalu Ke KPU Kabupaten Kupang Adalah terkait temuan Pada tanggal 28 Agustus 2024 Tentang adanya Keterlibatan PPK dan PPS Dimana Pada saat pendaftaran calon Bupati Kupang Periode tahun 2024-2029 Ikut dalam rombongan Salah satu pasangan calon Berdasarkan regulasi yang ada Maka Bawaslu menyampaikan Saran rekomendasi Ke KPU Kabupaten Kupang Bahwa proses penanganan temuan Telah dilaksanakan Sesuai dengan prosedur Dan ketentuan yang ada Sejak persoalan tersebut diketahui Sehingga dipastikan Ketiga panitia ad hoc tersebut Melakukan pelanggaran kode etik Kemudian berdasarkan putusan Hasil sidang pleno kode etik Terhadap ketiga anggota panitia ad hoc tersebut Maka KPU memutuskan Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Menurut Adam Dari ketiga panitia ad hoc tersebut PPK Kecamatan Taibenu dan PPS Desa Bawamata Utara Diberhentikan sebagai ketua PPK Dan ketua PPS Sedangkan ketua PPK Taibenu Diberikan teguran keras Untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Yang melanggar sumpah mereka Sebagai ketua PPK Adam berharap putusan PPK Atas rekomendasi Bawaslu tersebut Memberikan efek jerah dan Mencegah kemungkinan bagi panitia ad hoc yang lain Di desa atau kelurahan dan kecamatan Melakukan pelanggaran yang sama Kami telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kupang Yang secara Subtantik Isi rekomendasi itu adalah Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Kupang Pada tanggal 28 Agustus yang lalu Itu kemudian Menyimpulkan bahwa Perbuatan terlapor PPK dan juga PPS Yang terlibat Kami berkesimpulan bahwa Perbuatan mereka adalah Melanggar sumpah Dan janji mereka sebagai penyelenggara pemilu Sehingga kita merekomendasikan Untuk pemberhentian Tetap Kepada PPK Tribenu Dan juga PPS Bawamata Utara Sedangkan untuk PPK Petuliu Kami merekomendasikan Untuk Peringatan tertulis Dan Peringatan keras terakhir Dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVRI NTT Melaporkan Epo Pirsa KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan Menetapkan 5.390 KPPS Dari 5.807 Yang mendaftar Setelah tanggapan masyarakat Atau publik Tentang KPPS Yang ditetapkan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan Sejak tanggal 5 Oktober 2024 Hingga Senin 7 Oktober 2024 KPPS yang ditetapkan Akan bertugas Di 770 Tempat pemungkutan suara Yang tersebar Di 27 desa Kelurahan Dan 32 Kejamatan Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan Andi Breslifuno Menjelaskan Setelah menjalani Masa sanggahan Dan tanggapan publik Kepada 5.807 KPPS yang mendaftar Maka KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan Menetapkan Dan mengumumkan 5.390 KPPS Yang dinyatakan Memenuhi syarat Sejak tanggal 5 Oktober 2024 Hingga Senin 7 Oktober 2024 Hari ini Selanjutnya Para KPPS Akan ditempatkan Di 770 Tempat pemungkutan suara Yang tersebar Di 278 Desa Kelurahan Dan 32 Kecamatan Dengan Masing-masing Tempat pemungkutan suara Sebanyak 7 orang Pihak KPU mengharapkan Kepada para KPPS Yang ditempatkan Dan diumumkan Untuk berpegang teguh Kepada amanat Dan ketetapan undang-undang Dan peraturan KPU Sebagai rambu Untuk bekerja Dengan tidak boleh bersikap Memihak Atau harus menjaga Neutralitas Dari Dari 770 TPS Masing-masing TPS itu 7 orang Jadi kebutuhannya Sebanyak 5.390 Nah Sampai dengan tahapan ini Kami dari Kepulau Bupati Timur Tengah Selatan Dalam masa tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap Calon KPPS Dari tanggal 30 September Sampai dengan 5 Oktober nanti Setelah itu Akan diadakan Pengumuman hasil seleksi Itu di tanggal 5 Sampai dengan tanggal 7 KPPS merupakan Perpanjangan tangan Dari KPU di desa Karena itu Semua regulasi Yang ditetapkan oleh KPU Mesti dijalankan Dan tidak boleh dilanggar Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Evan Betanu TVRI NTT Ya kita beralih Ke informasi lainnya Saudara Demi mencegah Dan mengurangi Dampak dari El Nino Perlu dilakukan Pemilihan Varietas Tahan kekeringan Dan pengelolaan Sumber jaya air Kepada para petadi Dan penyuluh pertadian Khususnya bagi petani Tanaman Holti Kultura Di Kabupaten Flores Timur Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Holti Kultura Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur John Anjong menjelaskan Di tengah tantangan Menghadapi El Nino Dan dampak kekeringan saat ini Pemerintah terus melakukan Berbagai upaya Melalui sejumlah kegiatan Baik itu melalui Dana alokasi khusus Maupun intervensi Melalui anggaran pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2024 Dalam rangka pengendalian Dan edukasi Kepada petani Baik untuk pengolahan Lahan dan jenis Tanaman Holti Kultura Yang dikembangkan Serta upaya Peningkatan sarana Prasarana penunjang lainnya Seperti pengadaan Sumur tanah dangkal Sumur tanah dalam Maupun pengadaan sumur bor Sehingga petani tidak kehilangan Lapangan pekerjaan Selama musim kemarau saat ini Di bagian Holti Kultura Itu biasanya intervensi kami Dari dinas Khususnya bidang termenpangan Di tahun 2024 ini Ada kegiatan Istilahnya Pemanfaatan Pekarangan Lestari Atau P2L Itu ada Sebelas kelompok Dan 10 kelompok ini Sumber tanah Yang dari Danok Danok non-fisik Selama satu kelompok ini Dari APB D2 Itu satu kelompok Itu kelompok milenial Sementara untuk intervensi Yang terkait dengan Kegiatan-kegiatan Di Sumur tanah dangkal Sumur tanah dalam Itu ada Dari intervensi Itu Kegiatan Holti Kultura Baik dilaksanakan Secara sepadanya Oleh masyarakat Maupun intervensi Program dari pemerintah Pihak dinas pertanian Melalui penyuluh pertanian Terus mendorong Petani Holti Kultura Untuk mengembangkan Tanaman bawang biji Pengembangan tanaman cabai Dengan mempertimbangkan Ketersediaan pasokan air Dan dilakukan secara Mandiri oleh petani Maupun kelompok Binaan dinas Pada masing-masing Wilayah pertanian Potensial pengembangan Tanaman Holti Kultura Dari Kabupaten Flores Timur Patman Warang TVRI NTT Epo Mirsa Satgas Pantas IRDTL Sektor Barat Yon Arhanut 15 DBY Melakukan kegiatan Pengobatan gratis Keliling Untuk masyarakat Menggunakan sepeda motor Puskesmas Keliling Atau Pusling Tim medis Dari Kesatuan TNI Angkatan Darat Batalion Arhanut 15 DBY Yang tengah bertugas Sebagai Satgas Pantas RIRDTL Sektor Barat Memberikan pelayanan Kesehatan Kepada warga Di perbatasan Personil medis Dari Pos Perbatasan Hau Miniana Berbaru ini Mengunjungi warga Di Desa Sungkain Kecamatan Biko Minilulat Timur Tengah Utara Kehadiran Prajurit Arhanut 15 DBY ini Untuk melakukan Pemeriksaan Dan pengobatan Kepada warga Yang mengalami Berbagai keluhan Kesehatan Warga yang mendapatkan Pelayanan kesehatan ini Sebagian besar Adalah para manula Kami melaksanakan Pengobatan Di Masyarakat Desa Sungkain Dimana letaknya Dekat dengan Pos Hau Miniana Disini kami Bersama Bapak Dokter Sedang melaksanakan Pemberian obat Untuk pengecekan Kesehatan Di masyarakat sekitar Dimana Ada satu warga Menelpon kami Yang Mengalami Sakit Untuk penyakit-penyakit Di sekitar masyarakat Disini Yaitu Diare Asam Urat Sakit Pinggang Dan Asam Lambung Akan kami Laksanakan program Pengecekan Di masyarakat Sekitar sini Satu bulan Sekali Selain Pelayanan Kesehatan Kepada warga Juga diberikan Edukasi Tentang pola Hidup sehat Dan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai apotik Hidup Warga Setempat pun Sangat Antusias Dan berterima kasih Dengan pelayanan Kesehatan yang ada Mialake Salah satu pasien Mengungkapkan rasa senangnya Diperiksa Dan mendapatkan Vitamin penambah Stamina Sebanyak Pak dokter Ini posemini Anak Datang Berobat Di Desa Sungkain Dua kali Rasa Vitamin Itu Malam-malam Jam 8 Kami Siti Tidur Karena Tidak Bisa Buka Mata Kegiatan pelayanan Kesehatan keliling ini Merupakan Salah satu Program Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Barat Batalion Arhanut 15 DBY Selama bertugas Di perbatasan Timur Barat NTT Dimana Kehadirannya Tidak hanya Menjaga keamanan Di perbatasan Tetapi juga Berkontribusi Pada kesehatan Dan kesejahteraan Masyarakat Di sekitar Wilayah mereka Bertugas Dari Kabupaten Timur Tengah Utara Yosep Raso Teferi NTT Ya Saudara DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan Mendukung Penuh Strategi Dan Langkah Positif Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kasus Stunting Dan Kemiskinan Ekstrim Dengan Memberikan Bantuan Hibam Mobil Operasional BUMDES Ke Desa-Desa Dalam Rangka Transportasi Barang Dan Jasa Potensi Hasil Bumi Dari Desa Kota Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan Yoksan Binu Menjelaskan Dalam penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Beberapa Waktu Lalu Pihaknya Dan jajaran Mendukung Penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Dalam Mengalokasikan Anggaran Untuk Mengatasi Persoalan Stunting Dan Kemiskinan Ekstrim Yang terjadi Di Kabupaten Timur Tengah Selatan Salah Satu Langkah Positif Dan Strategi Pemerintah Daerah Dengan Memberikan Bantuan Hiba Mobil Bumdes Pasalnya Salah Satu Persoalan Yang Memicu Terjadinya Kemiskinan Ekstrim Dan Stunting Adalah Potensi Hasil Bumi Di Desa Tidak Mampu Dikelola Dan Dipasarkan Karena Persoalan Infrastruktur Jalan Dan Dukungan Alat Transportasi Yang Tidak Memadai Pihaknya Berharap Agar Masyarakat Dapat Mengelola Dengan Baik Mobil Yang Ada Untuk Semakin Berkembang Berkembang Untuk Jangan Hanya Satu Unit Yang Ada Tapi Boleh Mengembangkan Dan Dibisa Menjadi Dua Tiga Unit Untuk Lebih Cepat Menolong Masyarakat Sementara Kalau Dukungan Dikad Tentunya Dengan Pemerintah Yang Adalah Penyelenggar Pemerintahan Ini Apa Yang Baik Untuk Rakyat Dan Berfotesi Untuk Kemajuan Dan DPRD Dengan Sepenuh Hati Sekuatan Haga Akan Mendukung Pemerintah Untuk Meneksekusi Setiap Kebijakan Pemerintah Yang Notabene Untuk Menolong Rakyat DPRD Sebagai Lembaga Mitra Penyelenggara Pemerintah Dan Pembangunan Akan Terus Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kasus Tanting Dan Kemiskinan Ekstrim Dengan Berbagai Cara Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TVR INTT Ya Pemirsa Juga terjadinya Inflasi Harga Sembako Pemerintah Kabupaten AGK Melakukan Operasi Pasar Dengan Memberikan Subsidi Paket Sembako Yang Akan Berlangsung Hingga Bulan Desember Mendatang Berbagai Langkah Dilakukan Oleh Pemerintah Mengatasi Terjadinya Inflasi Harga Di Pasar Khusususnya Sembako Salah Satu Langkah Yang Diambil Pemerintah Kabupaten Agakeo Melalui Dinas Kopirindak Adalah Memberikan Subsidi Paket Sembako Kepada Masyarakat Dan Juga Menggelar Pasar Murah Yang Bekerjasama Dengan Perum Bulog Setempat Kepala Dinas Kopirindak Chris Ledobude Mengatakan Subsidi Paket Sembako Yang Diberikan Kepada Masyarakat Berupa Beras 5 Kg Gula 1 Kg Dan Minyak Goreng Sasaran Penerima Adalah Masyarakat Bukan ASN TNI Dan Polri Pemberian Subsidi Paket Sembako Akan Dilakukan Sebanyak Empat Tahap Yang Dimulai Dari Bulan September Hingga Desember Mendatang Setiap Tahap Disiapkan Sebanyak 1.485 Paket Sembako Pembagian Paket Sembako Akan Dilakukan Di Setiap Pasar Yang Ada Di Kapaten Agakeo Dengan Syarat Masyarakat Hanya Cukup Membawa Kartu Keluarga Dan Kemudian Diberikan Kupon Untuk Mengambil Paket Sembako Subsidi Ini Karena Merangka Pengendalian Inflasi Dan Menjaga Stabilitas Harga Dan Pasokan Khusus Sembako Jadi Untuk Tahun 2024 Ini Kami Akan Melaksanakan Operasi Pasar Bersubsidi Ini Sebanyak Empat Tahap Di Masing-masing Tahap Itu Ada 1.485 Paket Yang Masing-masing Paket Itu Dari Atas Beras Premium Lalu Ada Minyak Goreng Dan Gula Pasir Dengan Pemberian Subsidi Paket Sembako Diharapkan Dapat Menekan Terjadinya Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Di Tengah Masyarakat Dari Kepatian Nagekeo Doni Moni Teferi NTT Sementara Itu Saudara Sebanyak 1.450 Paket Sembako Dibagikan Kepada Warga Di Saat Kunjungan Gerja Presiden Joko Widodo Di Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara Kepada TVRI Kepala Bulog Sub Divri Atambua Febrian Jami Mengungkapkan Pihaknya Menyediakan Dan Mendistribusikan Sebanyak 1.450 Paket Sembako Kepada Warga Saat Kunjungan Presiden Joko Widodo Beberapa Hari Yang Lalu Di Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara Menurutnya Pihak Bulog Atambua Sendiri Memang Diperintahkan Khususus Oleh Pihak Sekretariat Presiden Untuk Menyiapkan Bantuan Tersebut Jelang Kedatangan Presiden Ke Kabupaten TTU Paket Bantuan Sembako Itu Berisi Sejumlah Barang Kebutuhan Pokok Antara Beras Minyak Goreng Gula Dan Satu Kotak Tecelup Serta Biskuit Isinya Ada 1.494 Itu Dibagi Untuk Berapa Titik Untuk 3 Titik Di 8 Di RSD Dengan Pasar 8 Itu Isinya Apa Saja Pak Isinya Ada 5 Minyak 1 Liter Diskuit Tergal Febrian Jami Menambahkan Paket Sembako Yang Diberikan Itu Dikemas Menggunakan Tas Dengan Nuansa Warna Merah Putih Dengan Logo Istana Kepresidenan Republik Indonesia Dan Tulisan Bantuan Presiden RI Dari Kabupaten TTU Joseph Raso TVRI NTT Pemirsa Penutupan PS Parawi Bahasiswa Nasional Ke 18 Tahun 2024 Di Genung Graha Universitas Nusa Cendada Berlangsung Beria Dan Diwarnai Dengan Antusias Dari 33 Kontingen Di Setiap Rangkaian Acaranya Pentas Paduan Suara Gerejawi Atau PS Parawi Adalah Sebuah Ajang Talenta Di Bidang Seni Budaya Yaitu Seri Suara Yang Diselenggarakan Untuk Peserta Didik Di Pergeruan Tinggi Pada Pelaksanaannya Yang ke 18 Tahun 2024 Ini Diikuti Oleh 33 Kontingen Dari Berbagai Universitas Di Indonesia Universitas Nusa Cendana Sebagai Tuan Rumah Menggelar Rangkaian Acara Mulai Dari Pembukaan Hingga Penutupan Berlangsung Dengan Sangat Meria Dan Menuhi Apresiasi Dari Banyak Kalangan Paduan Suara Masiswa Universitas 11 Maret Meraih Juara Pertama Dalam Pes Parawi Mahasiswa Nasional Ke 18 Tahun 2024 Yang Berlangsung Di Gedung Raundana Pada Sabtu 5 Oktober 2024 Dengan Meraih Medali Emas Total Skornya Mencapai 88 88 Jujur Apa yang telah Kami persiapkan Dalam Dua bulan Terakhir Ini Hanya Untuk Menampilkan Yang Terbaik Sebenarnya Jadi Juara Ini Kami Anggap Sebagai Bonus Sebenarnya Karena Kami Percaya Bahwa Semua Kontingen 33 Kontingen Yang Bertanding Hari Ini Kemarin Itu Merupakan Kontingen Yang Sangat Luar Biasa Juga Jadi Kami Percaya Bahwa Mereka Layak Untuk Menjadi Juara Seperti Itu Sementara Itu Rektor Undana Maksana Menjelaskan Bahwa Sebagai Tuan rumah Undana Pertanggungjawab Telah Membuat Dan Menyelenggarakan Kegiatan Ini Dengan Sebaiknya Menurutnya Semua Perwakilan Padaan Suara Mahasiswa Berhasil Tampil Dengan Baik Hingga Pada Penjurian Berlangsung Tanpa Masalah Yang Berarti Yang Mencerminkan Keadilan Dalam Proses Penilaian Event Seperti Ini Memberikan Motivasi Inspirasi Dorongan Kepada Mahasiswa Kita Untuk Menampilkan Yang Terbaik Yang Sebelumnya Nyanyinya Mungkin Di kamar Mandi Kayak saya Takut-takut Sekarang Sudah Berani Ya Artinya Mereka Sudah Memberikan Yang Terbaik Mereka Sudah Memberikan Terbaik Sebagai Di Sambutan Awal Saya Mereka Sudah Memberikan Yang Terbaik Pada Kesempatan Yang Sama Kepala Pusat Prestasi Nasional Maria Veronica Irene Memberikan Apresiasi Kepada Pihak Undana Yang Telah Dengan Baik Menyuguhkan Perayaan Pesparawi Mahasiswa Nasional Ini Pihak Menegaskan Undana Sebagai Positif Dan Tentunya Kedepan Undana Akan Terus Dilibatkan Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Berskala Nasional Ya Jadi Kegiatan Ini Luar Biasa Bapak Ibu Semua Jadi Kalau Saya Melihat Undana Mempersiapkannya Dengan Sangat Baik Dan Komunikasi Dengan Tim Dari BPTI Pus Presna Sangat Sangat Intens Bahkan Kami Juga Beberapa Kali Melakukan Penyesuaian Penyesuaian Dan Untuk Peningkatan Kualitas Pesparawi Tahun Ini Seperti Itu Sangat Dimengerti Sangat Dipahami Oleh Undana Dan Terbukti Sekarang Ini Hasil-hasil Yang Disampaikan Oleh Para Juri Pesparawi Mahasiswa Nasional Akan Kembali Dikelar Pada Tahun 2024 Dengan Beberapa Pertimbangan Tuan Rumah Yang Sedang Dipersiapkan Dari Kota Kupang Diki Balok Kristodapo TV INTT Sementara Itu Saudara Selain Keberian Yang Dirasakan Oleh 33 Kontingen PSM Hal Positif Lainnya Juga Dirasakan Oleh Para Pelaku UMKM Yang Dilibatkan Dalam Pesparawi Mahasiswa Nasional Kali Ini Pintas Paduan Suara Gereja Mahasiswa Nasional Ke-18 Tahun 2024 Ini Bukan Saja Memberi Rasa Sukacita Bagi Para Peserta Dari 33 Universitas Indonesia Tetapi Dampaknya Sangat Dirasakan Oleh Para Pelaku UMKM Yang Dilibatkan Dalam Perayaan Pesparawi Mahasiswa Nasional Ke-18 Tahun 2024 Di Kota Kupang Dengan Tuan Rumahnya Universitas Nusa Cendana Puluhan Setan UMKM Dijajakan Dengan Berbagai Jenis Makanan Dan Produk Yang Berbahan Dasar Olahan Hasil Bumi Di NTT Berbagai Jenis Tenunan Serta Motif Khas Dari 20 Kabupaten Kota Di NTT Juga Diperkenalkan Dan Dimodifikasi Dalam Berbagai Macam Bentuk Agar Terlihat Indah Dan Modern Yang Bisa Dijadikan Buat Tangan Bagi Para Peserta Yang Akan Kembali Ke Daerah Mereka Masing-masing Salah Satu Pelaku UMKM Gladys Narai Menjelaskan Dari Awal Pembukaan Kegiatan Hingga Penutupan Begitu Banyak Mahasiswa Yang Sangat Atusias Mencari Produk Olahan NTT Untuk Jadikan Buah Tangan Gladys Dan Para Pelaku UMKM Lainnya Sangat Terbantu Dan Merasa Senang Dengan Adanya Pelibatan UMKM Dalam Kegiatan Berskala Nasional Ini Peningkatan Penjualan Kita Ya Sangat Baik Selama Dua Hari Ini Kegiatan Di Sini Harapan Kami UMKM BNTT Untuk Teman-teman Yang Lain Semakin Bagus Lagi Kemasannya Dibagusin Lagi Terus Semoga Kita UMKM NTT Go Explore Diharapkan acara yang melibatkan masa ini dapat terus dilakukan Agar selain memperkenalkan budaya dan kekayaan khas NTT Tetapi dapat menjadi moto penggerak serta peningkatan perekonomian masyarakat di NTT Dari Kota Kupang Diki Balok Christodapo TVR INTT Ya Pak Mirsa Kita beralih ke informasi lainnya Demi membangun generasi muda yang cerdas dan berkarakter kebangsaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaksanakan Kerelawanan dengan mengajar di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur Program unggulan Kementerian Keuangan ini yang dimulai pada tahun 2016 silam disebut Kemenkeu Mengajar Saat ini program Kemenkeu Mengajar ke-9 dilaksanakan di 328 sekolah di seluruh Indonesia Dan 3 diantaranya di Kota Kupang yakni SMK Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 8 Kupang, dan SD Kupang Montessori Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lydia Kurniawati Kristiana mengatakan Kehadiran program Kemenkeu Mengajar ini tidak hanya mencerdaskan generasi muda Namun juga memperkenalkan Kemenkeu, APBN, dan juga Keuangan Negara Tujuan daripada kegiatan ini adalah mengedukasi atau memperkuat literasi dari seluruh anak-anak Bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara itu patut untuk diperkenalkan dan dipelajari Dan diketahui oleh anak-anak meskipun itu di anak-anak sekolah dasar Dengan harapan ke depan semakin paham dan semakin kuat literasi terkait APBN Maka penjagaan APBN itu menjadi peran dari seluruh masyarakat ini Kepala Sekolah Dasar Kupang Montessori Asri Batileo menyambut baik kehadiran program Unggulan Kemenkeu Mengajar ke-9 tersebut Ia berharap kegiatan ini dapat membantu siswa-siswa untuk mengenal dan belajar terkait literasi keuangan Jadi kami sangat bersyukur dengan kegiatan ini Kami sangat-sangat antusias anak-anak semuanya welcoming dengan kegiatan ini Dan berharap setelah materi yang diajakan Kakak-kakak relawan mengambil alih untuk mengajar hari ini hari Senin Anak-anak mendapat pengetahuan yang baru dalam hal literasi finansial Dari Kota Kupang, Simon Padang, Kristo Dapo, Teferi NTT Sementara itu saudara, koordinasi bersama dinas pendidikan dan sekolah menengah atas Maupun SMK sangat penting demi pembangunan mutu pendidikan Dan peningkatan sarana pendidikan untuk kemajuan prestasi siswa Yang membutuhkan perhatian serius demi mengejar ketertinggalan Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya Pendidikan merupakan dasar dan pilar pembangunan bangsa Yang harus mendapatkan perhatian penuh Agar mutu maupun kualitas siswa serta penyebaran sarana pendidikan Bisa merata di Nusa Tenggara Timur dengan baik Sehingga kualitas peserta didik juga mengalami keseimbangan Tanpa terjadinya kesenjangan pendidikan di antara kabupaten satu dengan yang lainnya Yang ada di Nusa Tenggara Timur Hal ini terungkap saat kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Di Kabupaten Ngada untuk melakukan tatap muka serta berbagi informasi Bersama Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Ngada Agar membangun kesepahaman untuk peningkatan mutu dan sarana pendidikan Demi membangun kualitas pendidikan Nusa Tenggara Timur yang bisa setara dengan provinsi lainnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menjelaskan Bahwa butuh koordinasi yang intens bersama seluruh Kepala Sekolah SMA dan SMK yang ada di Nusa Tenggara Timur Untuk menyamakan persepsi terkait peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan Sehingga komunikasi terbuka serta koordinasi bersama sangat dibutuhkan Dan merekomendasikan SMA Katolik Regina Pacis Bajawa sebagai model pengembangan pendidikan Berbasis kurikulum merdeka yang sukses Mengunjungi sekolah, beberapa sekolah dan hari ini ingin bertemu dengan Kepala Sekolah Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Ngada Karena saya tahu bahwa kebijakan atau hal-hal yang kita dorong Untuk peningkatan kualitas pendidikan di NTT Itu dieksekusi oleh teman-teman sebagai Kepala Sekolah Oleh karena itu saya butuh memotivasi, menyamakan pemahaman, persepsi Bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi bangsa ini Dan jalan pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk supaya bangsa ini bisa tetap eksis Lalu pendidikan bisa merubah orang untuk hidup bisa lebih baik Makanya saya ingin ketemu dengan Kepala Sekolah Karena mereka adalah pemimpin di Satuan Pendidikan Kemajuan sekolah itu sangat ditentukan oleh pemimpin dan Kepala Sekolah itu Dan hari ini saya berterima kasih kepada SMK Reginal Pachis Yang menjadi tempat kegiatan Saya menyaksikan tadi begitu luar biasa Bagaimana drum band yang bagus, kemudian tarian yang luar biasa Dan juga saya melihat fasilitas-fasilitas yang cukup baik Sebagai tempat untuk pengembangan kualitas anak-anak yang menuntut ilmu di SMK Reginal Pachis Dialog interaktif Kadis Pendidikan Provinsi bersama para Kepala Sekolah ini merupakan langkah awal Untuk bersinergi dalam mengembangkan pendidikannya ramah Dan mengedepankan dialog interaktif antara pendidik dan siswa Untuk menjalin ikatan batin yang kuat dalam membangun pendidikan yang berkarakter kuat serta berkualitas Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Yang pemirsa, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Pastoral Reja Kauskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur Kembali menggelar wisuda dan penen sarjana angkatan ke-12 dan 13 tahun 2024 Rapat senat luar biasa dan terbuka ini berlangsung di Aula Utama Sekolah Tinggi Pastoral Reja Larantuka Di Kelurahan Wai Balun Kejambatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Yang disaksikan langsung oleh Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Suparman Usai kegiatan wisuda ke-48 mahasiswa STPR Nyalarantuka menegaskan Dengan kegiatan wisuda dan panen sarjana di STPR Nyalarantuka Menjadi bukti keseriusan seluruh Sivitas Akademika STPR Nyalarantuka Dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Untuk mendidik dan menghasilkan calon guru agama katolik Calon katekis dan calon tenaga pastoral yang handal Ia berharap agar para sarjana katekis ini terlibat aktif Dalam upaya mendukung gereja dan pemerintah Terhadap pengembangan sumber daya manusia Khususnya di bidang keagamaan Untuk mewujudkan guru agama katolik, katekis dan tenaga pastoral yang sehat Cerdas, beraklak mulia dan inovatif Ia menambahkan, Bimas Katolik Kementerian Agama RI Tentunya terus memberikan perhatian secara khusus Bagi keberlangsungan pendidikan tinggi di lembaga ini Baik melalui dukungan sarana dan prasarana Peningkatan SDM dosen Serta program beasiswa bagi para mahasiswa di STPR Nyalarantuka Kedepan, STP ini akan dimaksudkan Dulusan-dulusan sarjana pendidikan yang berkualitas Banyak dari wisdawani-wisdawani saat ini sudah bekerja Dan mengabdikan diri di instansi Dibuakan di luar dari Tarantuka Itu menunjukkan bahwa Kepercayaan luar kepada STP RENYA Tarantuka ini luar biasa Dari laporan dari istri ketua Mengatakan kepada saya Bahwa wisdawani-wisdawani rata-rata sudah diambil Atau diterima untuk bekerja di luar Tarantuka Suparman pun terus memberikan apresiasi kepada uskup Tarantuka Para dosen, pemdaflotim, serta segenam masyarakat Yang hingga saat ini tetap mendukung dan menjadi mitra pemerintah Dalam mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan katoli Kepada 48 sarjana katekis ini Suparman pun berharap Ilmu yang telah dipelajari harus terus diolah dan dikembangkan Secara mandiri dan kreatif Serta harus mampu mengaktualisasi kemampuan yang dimiliki Dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk terus berinovasi Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT Kita beralih ke Kabupaten Ngada Saudara Sejumlah sekolah yang keluar sebagai juara dalam lomba PBB Yang diselenggarakan oleh Kodi 1625 Ngada Mendapat piagam penghargaan dari Panglima TNI dan sejumlah uang Dari dan dimengada Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi dan kerja keras Dalam mengikuti lomba untuk memberiakan hari ulang tahun TNI ke-79 Sejumlah sekolah yang meraih prestasi juara 1-3 Baik tingkat SMP dan SMP Yang mengikuti lomba peraturan baris-berbaris Yang diselenggarakan oleh Kodi 1625 Ngada Mendapatkan piagam penghargaan dari Panglima TNI Dan sejumlah uang pembinaan Salah satu siswa SMA Katolik Regina Pacis Bajawa Yang meraih juara 1 tingkat SMA Laurentius Suwage mengatakan dirinya Bersama siswa lain yang mengikuti perlombaan Sangat bangga dengan prestasi yang telah diperoleh Sertakan semakin giat berlatih Untuk bisa mengikuti lomba pada kesempatan lainnya Yang akan menjadikan disiplin sebagai pedoman hidup Dalam meraih cita-cita Kami dari Sekolah SMA Regina Pacis Bajawa Sangat berterima kasih kepada Kodi 1625 Yang telah mendengarakan kegiatan BPP Tingkat Kopah Tenggada Menurut perasaan saya Saya merasa sangat senang Dan juga saya merasa bangga Trip khusus Saya juga merasa Kagum terhadap hasil yang kami Hasilkan Dan di 1625 ada Lektor CZI Deni Wahyu Setiawan Menjelaskan lomba BPP merupakan Salah satu upaya pihak TNI Untuk menanamkan krisipinan Sejak usia dini Agar siswa mampu menjadi pribadi yang tangguh Dan bertanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Kegiatan peraturan baris-baris Itu untuk menanamkan sejak dini Anak SMA, SMP Tentang disiplin Disiplin itu bisa diapresiasikan Melalui kegiatan peraturan baris-baris Dan kegiatan BPP yang kita laksanakan kemarin Itu merupakan bentuk Keinginan panglima TNI Untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya Kepada anak-anak muda Untuk mendukung kemajuan bangsa ini Dimulai dari sejak dini Lomba peraturan baris-baris Sangat baik bagi kesehatan mental Dan fisik anak usia sekolah Karena mampu menyelaraskan gerakan tubuh Dengan apa-apa yang diberikan Untuk mengontrol diri secara baik Serta menjadi pribadi yang memiliki Keseimbangan mental dan fisik secara sempurna Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Dengan sejumlah informasi Dari kelajar Ya, tetaplah bersama kami Ya, Saudara, terima kasih Anda Masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya Putra Nagekeo Football Akademi Menggelar turnamen internal usia dini Antara SSB di Kabupaten Nagekeo Turnamen ini juga menjadi ajang seleksi pemain Untuk mengikuti turnamen Kemenpora Seri Anak Nasional Regional Nusa Tenggara Timur Setelah sukses meraih prestasi dalam turnamen Liga Anak Nusantara Perebutan Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga Atau Kemenpora Tingkat Provinsi NTT Dan kemudian menjadi utusan Provinsi NTT Pada Liga Seri Anak Nasional Tingkat Nasional Jajaran pengurus Putra Nagekeo Football Akademi Menggelar turnamen internal usia dini Pengurus Putra Nagekeo Football Akademi Yohanes Deidi mengatakan Peserta turnamen internal diikuti oleh SSB Yang ada di Kabupaten Nagekeo Masing-masing tim terdiri dari Tiga kategori usia Yakni usia 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun Turnamen tersebut juga dikelar Dalam rangka seleksi pemain Untuk mengikuti turnamen sepak bola Liga Anak Nusantara Yang akan berlangsung di Kabupaten Ngada dan Sika Pihaknya memberikan kesempatan kepada para orang tua Untuk mendaftarkan anak-anak mereka Ke beberapa SSB Yang ada di Kabupaten Nagekeo Dukungan dari semua pihak menjadi sangat penting Dalam memajukan sepak bola di Nagekeo Turnamen internal ini diselenggarakan juga Untuk menyeleksi pemain-pemain Yang akan berlagak di Liga Anak Indonesia Seri regional untuk U10 dan U11 Akan dilaksanakan di Bajawa Dan U12-nya akan dilaksanakan di Mumere Sementara untuk U13-nya nanti di Piala Suratin di Kupang Jadi Bapak Mama yang berminat Anak-anaknya punya bakat dalam pimpinan sepak bola Bisa mendaftarkan ke salah satu SSB yang ada Mau di Eramo, di Danga, maupun di Rendu Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT Terima kasih telah menonton! Ya saudara informasi dari KBPT Nagekeo tadi Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Ya pemirsa terseksikan usaha Tenggara Timur Hari ini yang menjejikan informasi Secara santun lugas dan perimbang Hanya di TVRI NTTM Media Pembersatu Bangsa Akhir kata saya Indi Nakmufa Dan saya Helga Meliani Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat lanjutkan aktivitas Anda Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!